Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel SketchDroid Halo Nah di video kali ini aku akan membagikan script lagi Yaitu adalah script dari GameBlockSprint Nah jadi buat teman-teman yang mau scriptnya Silahkan kalian bisa langsung aja klik linknya di deskripsi ya teman-teman ya Caranya mudah, cukup diklik aja Nanti bakal diarahin ke lama selanjutnya Lalu tinggal klik copy Nah nanti kalau kalian udah klik copy Silahkan kalian bisa paste di aplikasinya Nanti tinggal kalian jalanin Kurang lebih itu tampilannya bakalan kayak gini teman-teman ya Nah ini scriptnya itu bagus banget Jadi waktu kalian jalanin itu gak ada keynya teman-teman ya Nah tapi ini scriptnya itu masih beta Jadi kalau misalnya kalian jalanin Mungkin nanti ada beberapa yang masih ada bug gitu teman-teman ya Disini mungkin langsung aja kalian bisa pilih weapon ya Disini ya teman-teman ya kayak gini Terus bagian bawahnya disini kalian juga bisa pilih farm mode-nya teman-teman ya Bisa posisinya mau dari atas, mau dari bawah, atau mau dari samping gitu Ini tinggal disesuaikan aja teman-teman ya Nah kalau udah disini mungkin sedikit tips Kalau kalian yang pakai script ini Mungkin aku saranin jangan pakai yang untuk lock NPC-nya teman-teman ya Itu gak usah kalian on-in Biasanya nanti itu jadi ngebug itu NPC-nya malah ada yang ketinggalan-ketinggalan gitu Jadi mungkin aku bakal coba jalanin Pakai yang ini aja dua ini teman-teman ya Kayak gini Nah terus settingan yang dua ini gak usah di on-in dulu teman-teman ya Nah kalau udah dipilih kayak gini Bisa naik lagi ke bagian atas Terus tinggal pilih yang ini teman-teman ya Auto form level gitu Nah kalau udah bisa ditungguin sebentar Nah ini kalian bisa lihat ya teman-teman ya Nah nanti farm-nya itu kurang lebih tampilannya kayak gini Nah ini gak sengaja keklik teman-teman ya Nah nanti kalau misalnya kalian gak aktifin Untuk yang tadi Untuk yang lock NPC-nya Itu biasanya gak terlalu banyak yang ngebug itu teman-teman ya Nanti aku bakal tunjukin juga Kalau misalnya di on-in itu ngebugnya gimana teman-teman ya Nah ini juga karena script-nya juga masih beta Jadi pastinya ada beberapa yang mungkin Jadi kurang maksimal gitu teman-teman ya Kayak misalnya magnet-nya jadi kurang rapi Terus juga masih ada gerak ke kanan-ke kiri Dan lain sebagainya teman-teman ya Nah kurang lebih kayak gitu Kalau misalnya untuk fitur auto form-nya teman-teman ya Nah kalau disini mungkin aku bakal coba jalanin Kalau misalnya pakai yang super fast-nya Tapi ini yang super fast normal teman-teman ya Jadi bukan yang super fast yang bener-bener banter banget Atau yang kayak dipunyanya PC gitu Nah nanti bakal ketunjukin Supaya kalian bisa lihat juga teman-teman ya Nah ini NPC-nya kebetulan udah spawn lagi teman-teman ya Nah ini dia juga ada sistem yang ngefarm langsung di sekitarnya Nah ini kurang lebih kayak gini teman-teman ya Jadi untuk yang sistem fast sih udah termasuknya cukup bagus Cuma karena masih belum rapi aja teman-teman ya Jadi kayak untuk magnetnya tuh disini ada Yang gerak-gerak ke kanan-kirinya Belum ke lock banget NPC-nya Nah itu mungkin sedikit yang jadi masalah teman-teman ya Dari script ini Sebenernya sih udah bagus banget Kalau misalnya kalian lihat teman-teman ya Kayak tadi Nanti bakal aku jalanin lagi Supaya liatnya bisa lebih detail gitu teman-teman ya Untuk sistem auto-farmnya atau fast-technya Nah untuk yang bagian kanan disini Kalian bisa lihat teman-teman ya Disini ada untuk kayak quest-quest gitu Nah ini quest-questnya juga masih belum rapi Tapi disini udah cukup lumayan Terus disini juga udah ada untuk post-farm gitu teman-teman ya Nah disini kalian bisa pilih Di bagian bawah kayak ada farm bon Terus disini ada untuk auto-aksesoris dan lain sebagainya Ini bisa kalian aktif-aktifin di bagian yang kanan disini teman-teman ya Kayak gini Ini ada chest juga Kalau misalnya kalian mau coba pakai sama effortnya juga ada teman-teman ya Nah terus menu kedua disini ada untuk start sama untuk player Jadi untuk start kalian disini untuk pvp gitu teman-teman ya Kalian bisa lihat nih Nah terus selanjutnya nih shop-shopnya juga udah kayak gini teman-teman ya Nah ini kayak gini tampilannya Udah ada harga-harganya jadi cukup bagus dan rapi teman-teman ya Gak tau di bagian kanan ini mau ditaruh apa sama developer-nya Tapi masih dikosongin gitu teman-teman ya Harusnya sih mungkin disini bakal ditaruh untuk fruit gitu teman-teman ya Gak tau juga Nah selanjutnya disini ada untuk create sama teleport Untuk create sama teleportnya kurang lebih kayak gini tampilannya Nah disini itu microchipnya masih belum lengkap teman ya Jadi microchip yang ditaruh cuma microchip yang basic aja Jadi kayak microchip yang advanced Itu belum ditaruh sama developernya Jadi kalau misalnya kalian butuh Untuk beli microchip yang advanced gitu teman-teman ya Nah disini juga ini teman-teman ya Nah ini untuk start teleport ke labnya juga udah ditaruh Jadi bakal mempermudah kalian Kalau misalnya butuh untuk ke labnya gitu teman ya Nah disini ada teleport-teleport lainnya juga Teleport sih sama disini teleport ke quest Jadi kalau misalnya kalian mau tau tempat quest itu dimana Dari level kalian bisa langsung klik yang ini teman ya Kayak gitu Nah terus di bagian MSC-nya disini juga cukup lengkap Yang utama-utamanya teman ya Tapi yang lain-lainnya itu gak terlalu lengkap gimana Tapi ini udah cukup lumayan banget teman ya Kayak disini juga ada beberapa yang bisa kalian setting kayak misalnya remove damage Terus disini FPS gitu teman ya ESP juga kalian bisa langsung dapetin dari MSC-nya sini Nah kurang lebih gitu teman ya Kalau misalnya kalian pake untuk di bagian MSC-nya kayak gini Dan disini ada youtube-nya mereka sama ada facebook-nya gitu teman ya Nah mungkin balik lagi ke bagian auto farm Supaya aku bakal tunjukin untuk leveling-nya Jadi kalau misalnya pake yang super fast gitu teman ya Nah untuk super fast-nya sih udah termasuk yang enak teman ya Jadi 2-3 detik gitu untuk farm-nya Nah cuman nanti kalau misalnya kalian pake log NPC itu Biasanya ada yang nyakut gitu Makanya aku rekomenin kalian gak usah diaktifin untuk log NPC-nya Nah kalau misalnya kalian gak aktifin log NPC-nya Nanti dia bakalan jalan normal kayak gini Nah habis ini aku bakal jalanin untuk pake log NPC yang disini Supaya nanti kalian bisa tau perbedaannya itu kayak gimana teman ya Nah gini Nah ambil nungguin NPC-nya nge-spawn dulu teman ya Supaya kalian bisa liatnya itu lebih detail Aku bakal jalanin gini Terus bakal aku tutup gini teman ya Supaya kalian bisa liat lebih detail Nah ini teman ya Kalau misalnya kalian log itu sebenarnya itu bagus banget Nah tapi biasanya NPC-nya itu gak mau kehit atau nyangkut gini teman ya Nah ini yang jadi kendalanya Jadi aku saranin kalian sih gak usah di on-in gitu Untuk masalah yang lognya tadi teman ya Nah ini ya Sering banget nyangkut banget Kalau kalian aktifin yang lognya disini Jadi Kalau misalnya kalian udah gak sengaja keaktifin Itu kalian bisa rejoin aja Terus kalian bisa off-in aja teman ya Terus Tapi harus rejoin gitu teman ya Kalau misalkan off-in gini Terus kalian jalanin Ini tuh bakalan tetep nyangkut gitu teman ya Jadi mungkin kurang lebih gitu aja untuk video kali ini Terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton videonya Buat teman-teman yang suka sama videonya bisa di-like Dan buat teman-teman yang gak suka sama videonya bisa di-dislike Terus buat teman-teman yang masih kebingungan Atau buat tanya-tanya silahkan bisa tuliskan di kolom komentar Atau bisa join ke discord Ada di deskripsi buat discordnya Dan buat teman-teman yang belum subscribe Silahkan bisa subscribe Dan lanjut menanjang notifikasinya Supaya gak ketinggalan upload terbaru dari channel Sketseroid Thank you See you next time Bye-bye Bye-bye